Intro Halo Cik, balik lagi dengan aku Emil, yoi, mantas Oke, di video kali ini aku mau nge-review salah satu motor yang ada di Sumedang nih Nah, kebetulan aku baru aja pulang dari Santuari, di Kartimur, Jati Gede Nah, mumpung sekalian aku lagi ada di Sumedang Jadi, kita review salah satu motor yang viral di Sumedang nih Oke, langsung aja kita panggil ownernya Please welcome, Imam Oke Imam, apa kabar? Baik, A Perkenalan dulu nih, namanya siapa? Nama Imam, asalnya dari Sumedang Asal dari Sumedang? Untuk nama motornya apa nih? Moniska Siapa? Moniska Nah, ini untuk beatnya beat apa? Beatnya beat ISP tahun 2017 Tahun 2017 Untuk aliran modifikasinya apa? Racing look Racing look ya Kenapa yang dipilih, dimodifikasi itu motor beat ISP? Karena dibeliin sama mamanya beat gitu Dibeliin apa? Ya, kalau beli sendiri belum Tapi modifikasi sendiri ya? Terus, dari kapan sih suka modifikasi? Kalau suka main motor sama dari 2017 Dari 2017 Gak apa-apa nih motornya, kita review dulu ya? Siap 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 Kita review dulu dari bagian depan bawahnya Untuk bagian depan dari pelok Saya menggunakan pirosi Pelok pirosi Pelang 8 Pelang 8 Pelang 8 Untuk harganya berapa? Dulu T, harga barunya T Rp. 650.000 Rp. 650.000 Masih murah ya dulu? Masih murah Pas pertama kali ada Oh, pas pertama kali muncul ya Terus ada bagian apa lagi yang di bawah ini? T, roh sipang 8 Terus As roda ProBot As roda ProBot Untuk as roda bautnya berapa? Rp. 150.000 Rp. 150.000 Asnya aja ya? Iya Asnya aja Rp. 150.000 Terus ini bannya pakai apa? Ban spot MP27 Dapat harga Rp. 295.000 Waktu dulu Rp. 295.000 Iya Depan S1 ya? Depan doang Soft Compone kan ini ya? Soft Compone Soft Compone Terus ada bagian apa lagi? Untuk sebelah sininya Pakai Kaliper PSM Kaliper disknya? Eh, salah tuh Salah itu bubuk poin Untuk disknya pakai PSM ya? Untuk disknya pakai PSM Kalipernya Ukuran 220 Dapat harga T 245 Baru 245 yang baru ya? Terus untuk kalipernya? Kaliper Imam pakai RCB RCB Itu kampasnya gitu? Kampasnya pakai RCB? Kalipernya RCB Oh, kalipernya RCB Oh, iya Kalipernya RCB ya? RCB Seri E-seri E-seri Yang warna Biru Dapat di harga berapa? Harga Rp. 6,5 Untuk disknya berapa? Disknya Rp. 245 Rp. 245.000 Terus ada apa lagi? Terus Baud Baudis pakai Peroti Peroti Beli 4 biji Titanium ya? Titanium Titanium Beli teh 4 biji Tiga setengah Tiga setengah? Iya Tiga setengah Tiga setengah Terus Selang rem Pakai Scarlet Scarlet Ukurannya? Ukurannya 90 cm Untuk harganya berapa? Untuk harganya 65 Rp. 65.000 Terus Ada apa lagi? Baud kaliper Pakai Probo Dua Harga Rp. 50.000 Sama Sama Lagi Breaker selang rem Breaker selang rem Harga Rp. 45.000 Baudnya pakai Probo Baudnya Probo Oke Terus ada apa lagi di bagian bawah? Udah Terus kita lanjut ke bagian atasnya Di bagian atas lampu Untuk lampu Lampu sen Pakai yang variasi Lampu sen Variasi Harga Rp. 30.000 Rp. 20.000 Pakai running sen? Pakai alis Pakai alis Pakai alis 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 Warna pink Warna pink Harga Rp. 30.000 Rp. 30.000 Terus Untuk lampunya pakai apa? Lampu pakai Lampu LED Yang warna putih Yang 6 titik 6 titik Untuk harganya berapa? Harganya Rp. 65.000 Rp. 65.000 Terus ini Hitam begini dipakai apa? Di smoke Di smoke Untuk smoke ini harganya berapa? Pakai skot light Dapat harga Rp. 30.000 Oh skot light Udah berapa? Rp. 30.000 Terus Untuk bodinya ini warna apa nih? Warna bodi Warna abu 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 apa aja eh Master M pakai moto-an dapat harga tet 7,5 kiri-kanan kanan-kiri 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 nya radial ya ini radial berikutnya pakai apa bracketnya deh bawaan ini bawaan-bawaan bawaan-bawaan-bawaan sama bawaan udah satu paket terus ini untuk bodinya ngecet apa repain yang kayak gini dapet berapa harga tiga setengah Rp 350.000 full body halus ya terus Henry pakai rcb-rcb harganya berapa rcb harga berapa itu 50.000 terus di bagian kopit Master M bagian kiri pakai rcb jadi yang dari moto-an nggak kepake ya nggak dipake soalnya ini bisa artinya ya mon dia kecepet kos standing kecepet jadi kurang enak ya kurang enak pakai rcb-rcb-rcb-rcb-rcb-rcb-rcb dapet berapa 200.000 terus ini ada saklar warna orang oh iya iya pada asyik doang pada asyik ok sekarang kita lanjut ke bagian belakang dari atasnya dulu joknya pakai apa kulit jok kulit jok pakai HRS joknya harga kulitnya te 65 65.000 terus di papas harga kulit jok sama papas te sekitar 80.000 80.000 an ya Oke kita lanjut ke bagian bawahnya nih bagian bawah dari mulai kelapot untuk kenal pot imam eh tekamoto yang full biru ya sensor blue sensernya blue pipanya blue itu selesernya warna bulu ya Oh iya dalam bulunya untuk aku dapat harga berapa untuk kenal pot imam beli tujuh setengah di tekamoto 750 ribu ya berikutnya pakai apa breket 5-5-45-45-50 ribu Terus ada apa lagi ini oh ini bautnya pakai Pearl Barrow 25.000 juga palagi tutup oleh Oh imam pakai variasi tabung hawa Oh ada tabung tabung Hawatnya Ketuhya 20 sama tutup oliaya selangnya 75 75.000 selangnya aja Kalau tabungnya berapa? Rp120.000 Terus ada apa lagi di bagian belakang? Setep pakai Aprilia Ala-ala ya Aprilia Harganetnya Rp30.000 Terus ini pakai tambahan dari Underbone Buat perhasilnya Underbone berapa harganya? Dapat Rp75.000 Untuk pemasangannya PNP ya ini? PNP Bid Paryo bisa Terus ada apa lagi di bagian Yang bawah, kiri, kanan? Pelek sih, Mam Sama pelek pakai Pirozi Pelek Pirozi sama ya Yang belakang Bannya pakai yang belakang TIRC Pasti 2 Pasti 2 Dapat harga T Rp310.000 Baru Terus ada apa lagi, Mam? Oh, rangka Oh iya, cat rangka Cat rangka warna pink Tapi ke black cherry Black cherry? Oh iya Oh iya Oh iya, jadi warna warna Rangkanya black cherry Harganya berapa? Harga di Pente Rp400.000 Rp400.000 Untuk rangkanya aja Langkai Semua ya Terus ada apa lagi? Eh Belakang kiri Kanan Kanan Udah Udah ya Terus ke bagian belakang kiri Ada apa aja? Terus ke bagian belakang kiri Sokbracker Pakai KTC Extreme Black Edition Black Black Edition Black Edition Black Edition Argana Dapat Rp900.000 Rp900.000 Ukurannya berapa? Ukurannya Rp325.000 Itu untuk pario Untuk pario Rp325.000 Terus ke bagian belakang kiri Terus ada apa lagi? Blok Sepiti Kenapa sih? Blok Sepiti Blok Sepiti Blok Sepiti Di Ripen Warna Hitam Blok Sepiti Ripen Warna Hitam Harganya berapa untuk Ripen? Untuk Ripen itu Rp50.000 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 Baud Soknya pakai Pro Ball Dapat harga Rp35.000 Terus Terus ada apa lagi? Udah sih A Udah? Udah? Udah Gak ada lagi? Enggak Bagian halus Apa lagi ya? Sepek Di bagian jok ada apa? Wah Jok mah Standar Standar Oke sekarang Setelah Kita review bagian Luarnya Atau bagian eksteriornya Sekarang kita Bongkar bagian speknya nih Gak apa-apa kan ya? Kita bongkar dulu Gak apa-apa Kita duduk aja santai ya Kita duduk Silah Kita lihat kamera Oke Untuk Speknya ini berapa? Untuk speknya Rp113.000 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 Tapi asal lebih Dikit ya Oh lebih dikit Masalnya Pakai Seher Seher Pim Ukuran 51 51 Harganya? Harganya? Nanti harganya paling disemuain Ditetalin Sebagian mesin aja Terus Noken as Noken as Pake BRT Seri T3 BRT seri T3 Untuk harganya berapa Kalau BRT? BRTT ada Rp4.500.000 Rp4.500.000 Rp450.000 Terus apa lagi? Di bagian headnya Clap? Clap Standar Air Clap Standar Cuman Perting Peting Kalau strup? Strup Naik sr3 2mm Terus Apalagi ya Di bagian mesin? Untuk magnetnya? Magnet masih standar How bus Basic bez Kake racing, ya Untuk harganya berapa? Rp15.000 Rp15.000 Untuk harga mesin ya Kebangun mesin Berapa? mesinnya aja sekitar tujuh setengah lah Rp750.000 udah sama pasang atau sendiri yang pasang sama udah pasang budget pelajar terus untuk Sepiti apa lagi nih Oh untuk sipiti dipakai bagian Sipiti maho Rp750.000 tidak ada yang dirubah lolor juga ori semuanya rumah lolor ori lolornya ori penel ori terus bagian kampasnya ori semua ori nggak ada yang dirubah Oke untuk reviewnya mungkin segitu aja dulu ya Cuma segitu terus eh kalau mau ada yang apa yang mau lihat ya foto dari motor ini di mana lihat di IG imam MK IG imam MK terus tiktoknya ada tiktoknya bitmember 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 untuk tiktoknya ya kalau misalkan kalian ada yang suka sama motor ini kalian bisa follow aja tiktok sama IG nya ya mungkin untuk kedepannya ada proyek apalagi Oh Mak rencana mah pengen isya ganti pelok ganti pelok kenapa diganti lagi kan ini udah furo sih bosan sih penasaran penasaran pengen nyoba Xmod pengen ke Xmod Xmod ya pengennya gila Xmod mau buat vario yang dipengen-pengen ke bitmember gila gila mudah-mudahan sih ini udah berapa kali ganti konsep sih Oh iotnya nuka lima nuka lima gila udah berapa kali konsep tuh pas konsep keempat mah yang warna pink orangnya rangka biru Oke mungkin untuk videonya segitu aja dulu mungkin ada pesan-pesan buat anak motor Oh enggak sih enggak ada bingung Oke jadi untuk videonya ini segitu aja dulu jangan lupa untuk like comment dan subscribe dan jangan lupa follow juga IGnya Imam ya 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 dia tulis di sini nih 166 nah itu ya sama tiktok nah mantap Oke dengan aku Emil dan Imam MK cabut dulu bye bye bye